Diduga terjerat kabel telpon, seorang pengemudi ojek online tewas bersimbah darah di Jalan Gubernur Suwaka, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasik Malaya, Jumat pagi. Menurut warga sekitar, sebelum insiden terjadi, pada Jumat dini hari terjadi kecelakaan tunggal, di mana sebuah mobil menabrak tiang kabel telpon. Polisi yang tiba di lokasi, langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Seorang pengemudi ojek daring meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Jalan Gubernur Suwaka, tepatnya di Kampung Mancagar, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasik Malaya, Jumat pagi. Saat melintas di lokasi, korban diduga terjerat kabel telpon, sehingga tak bisa mengendalikan motornya hingga jatuh tersungkur. Menurut warga sekitar, sebelum insiden terjadi, pada Jumat dini hari terjadi kecelakaan tunggal, di mana sebuah mobil menabrak tiang kabel telpon. Tak lama berselang, truk pusoh yang melintas juga tersangkut kabel tersebut. Saat warga sedang sibuk mengevakuasi mobil yang terlibat kecelakaan, serta membereskan kabel yang nyangkut pada truk pusoh yang tak jauh dari lokasi, warga mendapati seorang pengemudi ojek daring yang terkapar dalam kondisi bersimbah darah. Diduga, korban tewas karena terjatuh akibat terjerat kabel dan tertimpat yang telepon yang sebelumnya menyangkut pada truk pusoh. Saat kejadian, warga dan aparat kepolisian belum mengetahui identitas korban tewas lantaran tak ditemukan identitas. Kecelakaan lalu lintas, laporan tadi subuh, menabrak tiang telepon, sudah gitu, kabelnya terkait mobil truk yang lewat, sampai menghalangi bau jalan. Sudah itu ada kejadian, motor ojek online maksim, terjerat kabel kata keluarga gitu kan. Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas. Jadi pak, warga lagi sibuk pembendirin kabel ya? Iya, kata warga lagi sibuk. Kebetulan mungkin dia tidak melihat atau tidak kurang hati-hati atau gimana gitu kan. Terus tiba-tiba ojek online itu terkapar gitu pak? Jatuh katanya gitu kan. Usai kejadian, polisi menutup satu lajur jalan Gubernur Suwaka lantaran badan jalan tertutup tiang dan kabal telepon. Polisi dari unit lakalan tasat lantas Polrestasik Malaya Kota langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Sementara sepeda motor bernomor polisi Z6431MG yang dikendarai korban tewas sudah diamankan pihak kepolisian.